Bimbing kita gali menjadi anak-anak yang berprestasi Ngomong-ngomong berprestasi nih Pak, mungkin pamer sedikit lah kepada seluruh pemirsa yang ada di mana-mana nih Prestasi apa saja sih yang sudah diraih SMP ini Baik di tingkatan kabupaten maupun di tingkatan nasional Iya, enggak Pak cita saya Jadi apa Dengan ditiadakannya ujian nasional Diganti dengan asasmen nasional Alhamdulillah di tahun 2023 Sekolah kami mendapatkan penghargaan daripada Kementribut Ristek Yaitu sebagai salah satu dengan kategori sekolah dengan kinerja kemajuan terbaik Untuk tahun anggaran 2023 hasil daripada asasmen nasional Itu yang pertama Yang kedua juga kami mengikuti Lomba Kepala Sekolah Berprestasi dan Guru Berprestasi Alhamdulillah masuk di juara ketiga Kemudian juga Lomba Spelling Bee Nah ini Lomba Spelling Bee ini yang Lomba Bahasa Inggris yang sangat-sangat memaju tantangan daripada anak-anak kami Alhamdulillah dapat juara satu Kemudian untuk Olimpia ada Bahasa Inggris juga begitu Kami dapat juara satu, juara dua, dan juara tiga Kemudian juga untuk Lomba Puisi apalagi sekarang anak kami yang kelas sembilan itu untuk tahun ini saja Satu tahun belum sampai satu tahun ini sudah dapat enam penghargaan Enam Piala Belum terhitung daripada yang kelas tujuh maupun yang kelas delapan Kemudian juga Lomba Design Poster Itu wadah di Lomba Menggambar juga dapat juara satu di tingkat provinsi Kemudian juga Lomba Bahasa Inggris yang juara dua Lomba Speech Kami dapat juara dua di tingkat nasional dan juara dua di tingkat segerbang kertasusila Nah kalau saya sebutkan satu-satu mungkin tidak selesai sampai habis Jadi kami sebutkan secara yang menjadi prioritas kami Seperti itu Terima kasih